Intro Museum Anjuk Ladeng Anjuk menyimpan sebuah peninggalan kuno unik berupa Ba'air. Diperkirakan benda jagar budaya ini sejaman dengan masa kerajaan mencapai. Keterangan masa ini sebagaimana tertera di dalam sisi luar Ba'air berangka tahun 1346 Saka atau 1424 Masehi. Ba'air berban batu andesit ini memiliki tinggi bagian luar 50 cm dan bagian dalam 41 cm. Panjang bagian luar 106 cm dan panjang bagian dalam 86 cm. Sedangkan lebar bagian luar 58 dengan bagian dalam 48 cm. Kondisi Ba'air masih utuh. Menurut Amin Fuadi Kasih Sejarah Museum dan Keperbakalan Dispar Purabut Ngajuk, bak mandi berban batu andesit ini ditemukan oleh warga desa sangkut kecamatan Berbek. Awalnya, warga tidak mengetahui bila benda jagar budaya yang kini disimpan di Museum Anjuk Ladeng memiliki nilai sejarah. Karena saat pertama kali ditemukan, benda kuno ini berada di pekarangan belakang rumah. Oleh warga kemudian dipindahkan, digunakan untuk ngecor batu gamping. Sehingga saat akan dibawa ke museum, kondisinya penuh dengan warna putih. Benda ini ditemukan di rumah seorang tua dari Pak Din Yati, seorang tokoh di desa sangkut kecamatan Berbek. Dulunya benda ini juga pergeseran dari di belakang rumahnya. Di belakang rumahnya dulu nganggur, lumayan lama berada di kebun. Kemudian dipindahkan ke depan, di depan musola, digunakan sebagai wadah untuk mencairkan gamping. Dulunya seperti itu. Nah, kebetulan ada teman kami dari staf kami yang tahu, ternyata di sini ada relief angka tahun. Relief angka tahun, dan setelah kita foto, kemudian kita tanyakan ke teman-teman, itu sudah ada perkiraan angka tahunnya, walaupun dua yang belakang ini belum begitu jelas. Tapi yang di depan dua ini sudah kelihatan, 1400-an. Nah, oleh karena itu, kami menganggap bahwa ini merupakan benda yang penting, akhirnya kami bernegosiasi untuk kami pindahkan ke museum sini, dengan imbal jasa. Dan Alhamdulillah, bilionya tidak keberatan, dan akhirnya kita pindahkan ke sini. Berapa buah, Pak? Yang di lokasi ini hanya satu buah saja. Satu buah ini saja. Untuk dengan, Pak, selain bak mandi ini, apakah pernah ditemukan benda yang lain, yang sama? Kalau untuk yang tempat lain, belum pernah. Kami menemukan kalau di perkabungan-perkabungan kuno, itu bukan berupa bak mandi, hanya batu yang dilubangi sebagai pet padah air, entah itu untuk mencuci, atau bukan untuk mandi. Jadi kalau ini benar-benar, ini jelas bak air untuk mandi. Kalau melihat bentuknya ini, pasti ada seorang pokok yang memanfaatkan ini. Seorang pensiunan Kepala Balai Pelustarian Peninggilan Perbakala Samarinda, Edi Triharyantoro. Ketika berkunjung ke museum, menyebut bahwa benda cekar budaya berupa bak air ini, menyerupai benda kuno yang ada di Museum Trawulan Mojokerto. Diperkirakan, bak air ini milik seorang pejabat kerajaan atau warga biasa yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Sehingga, mereka memanfaatkan bak air berbahan dari batu ini untuk keperluan mandi atau ritual-ritual suci. Apalagi, masa itu di Pulau Jawa penuduknya penganut agama Buddha dan Hindu. Sehingga, mereka banyak memanfaatkan bak air untuk keperluan ritual-ritual keagamaan. Hanya, menurut Edi, tidak sependapat bila bak air ini dulunya digunakan untuk membandingkan jenazah. Karena, baik agama Hindu maupun agama Buddha tidak mengenal membandingkan jenazah. Jadi, ini, koleksi ini atau art terpakai ini adalah melihat bentuknya itu fungsinya adalah sebagai bak air. Jadi, kita tahu bahwa pada masa-masa Hindu Buddha, baik itu di Jawa, terutama di Jawa, Jawa Timur, seperti di Terawulang, Majapahit, yang metabene penganut ini tidak berjauhan dengan Majapahit, dikenal tinggalan nenek-nenek yang berupa gengkong-gengkong batu atau bak air. Jadi, memang untuk sarana keperluan sehari-hari mereka, mungkin untuk mandi, atau mungkin untuk air suci, itu mereka buat dari batu. Karena batu jelas, dari segi kualitas, dia akan tahan lama. Dan, umumnya memang seperti hanya gengkong-gengkong batu yang ada di Terawulang, ini juga ada angka tahun yang menurut pengamatan sementara, ini berpisar pada abad-abad ke-15 awal. Pak, ini ada yang mengatakan kalau ini adalah tempat membandingkan jenazah. Bagaimana menurut Bapak? Kalau itu berkaitan dengan religi pada masa Hindu, itu tidak mungkin karena Hindu tidak mengenal tradisi membandingkan jenazah. Jenazah itu akan dibawa ke Gebutan dan di Bukatar, itu Hindu atau Buddha. Jadi, ini menurut saya memang berfungsi sebagai tempat suci. kalau memang menganggap sebagai penduduk suci yang berhubungan dengan air, yang mungkin ada kaitannya dengan mau beribadah di candi atau di kuil. Atau bisa jadi dia tinggalan yang bersifat profan, artinya tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat ritual. Jadi, keperluan sehari-hari untuk mandi itu memang perlu diperlukan. Untuk di Nganjuk, benda guna berupa Baer untuk mandi ini adalah satu-satunya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.